Intro Hari ini Jumat 4 Februari 2022 Presiden Jokowi melakukan resmian jalan tol Binjais Tabat, Sumatera Utara Dalam kunjung ayah keberanian seorang perempuan menjadi sorotan Perempuan itu mendadak merangse ke samping Presiden dan meminta untuk berfoto bersama Bahkan wanita itu juga meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk menjadi tukang foto dadakan Dalam video yang beredar tampak sang perempuan mengenakan pakaian putih dipadu dengan kerundung berwarna abu-abu Ia tampak sudah menantikan momen untuk bisa berfoto dengan Presiden Jokowi Terlihat dalam video, seusai membunyikan sirina sebagai sumbol resmian jalan tol Binjais Tabat Presiden Jokowi dan rombongan berjalan kaki menuju gerbang tol Di gerbang tol tersebut Presiden terlibat percakapan dengan para menteri dan beberapa orang lainnya Tak lama berselang, tampak seorang perempuan mendatangi kerombongan tersebut Awalnya perempuan itu berdiri di belakang Presiden Jokowi Sambil memegang ponsel, ia kemudian merangse ke samping kiri Presiden Tanpa rasa malu, ia memberikan ponselnya ke Sandiaga Uno dan memintanya untuk memfoto Alhasil, Menteri Sandiaga Uno jadi tukang foto pada momen tersebut Setelah mendapatkan foto bersama Presiden, perempuan itu langsung beranjak meninggalkan lokasi Sementara Menteri Sandiaga Uno terlihat tertawa lepas, seusai menjadi tukang foto dadakan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!